Assalamualaikum dalam video ini saya akan menunjukkan cara menghidupkan motor injeksi yang benar dalam hal menghidupkan motor antara motor kubulator dan motor injeksi sangatlah berbeda pada motor berkubulator sekali kunci kontak diputar ke on langsung bisa di starter atau menggunakan kickstart seperti kita ketahui bahwa ciri khas dari motor injeksi adalah adanya lampu indikator lampu ini sebenarnya berfungsi sebagai pembertahuan kondisi mesin khususnya sensor-sensor pada sepeda motor anda yang dikirim melalui engine control unit jadi dalam menghidupkan motor injeksi pastikan bahwa lampu indikatornya benar-benar sudah mati jika ternyata terdapat kedipan antara dua atau lebih menandalkan adanya kerusakan pada motor apa pengaruh jika menghidupkan motor injeksi tidak menunggu lampu indikator mati yang teman-teman pengaruh langsungnya ya teman-teman berimbas pada konsumsi BBM yang sedikit lebih boros pada saat awal menyalakan seterusnya tekanan full pump akan menyelesaikan dengan kebutuhan BBM dari mesin itu sendiri meski tidak ada pengaruh yang berbahaya diharapkan kepada para pengguna ini motor injeksi agar tidak terburu-buru dalam menyalakan motor injeksi tunggulah lampu indikator yang ada di speedometer mati terlebih dahulu baru di starter ya teman-teman jika tidak maka akan sedikit sulit untuk menyalakan motor karena kondisi suhu pada mesin dan lingkungan sudah berbeda hal ini disebabkan sistem injeksi menyimpan data pada saat motor pertama kali dimatikan saat dihidupkan kembali tanpa menunggu indikator mati maka data lama yang digunakan nah sekarang kalau mau menghidupkan motor injeksi jangan terburu-buru langsung menyalakan mesin jika lampu indikatornya belum mati caranya seperti ini cukup seperti ini tidak lama 1 2 3 3 sampai 5 detik saja lalu kemudian di starter selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa di like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati